Sebagai orang percaya, layakkah kita membalas kejahatan dengan kejahatan? Ternyata, kalau kita menjadi orang percaya, kita katakan tidak baik membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Halo, shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih. Kita mendengarkan renungan hari ini, untuk itu mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini menyapa kita dalam kitab Imamat Fasal 19 ayat 17. Saya akan bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Demikian firman Tuhan. Topik hari ini mengatakan kepada kita, kasih yang membangun. Saudaraku yang terkasih, sebagai orang percaya, layakkah kita membalas kejahatan yang diberikan orang kepada kita? Layakkah kita membalas kejahatan dengan kejahatan? Coba kita pikirkan dan kita telah dalam kejernian hati kita. Ternyata, kalau kita menjadi orang percaya, kita katakan tidak baik membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Karena itu adalah prinsip orang yang beriman. Layakkah kita membenci seseorang? Pasti jawabannya juga, jangan. Dan kita tidak layak membenci seseorang. Tapi orang yang punya kasih, punya cinta yang dari Tuhan, dia akan selalu hidup di dalam kasih setia Tuhan. Dia tidak akan mau dan tidak akan mampu untuk membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Dan dia tidak akan mau berkenan untuk membenci seseorang di dalam hatinya. Mengapa? Karena orang yang memendam kebencian, pasti hatinya kotor. Seseorang yang membenci kebencian dalam hatinya, Bapak, Ibu, Saudaraku, pasti hatinya akan kotor. Itu saudara otomatis. Dan bukan juga hatinya, pikirannya juga akan kotor. Dan selalu sampai terbawa mimpi dalam tidurnya. Dia akan berpikir terus, dia akan berpikir terus, dan terganggulah dia untuk tidur dan istirahat. Dan bekerja juga begitu. Hatinya juga akan kotor, terus-terus itu terus. Dia dikejar bayangan dan terus ingin membalas dan dendam dan sebagainya. Hati kotor, pikiran kita juga akan kotor. Jika kita membalaskan kejahatan dan menanamkan bibit kebencian di dalam hati kita. Karena setiap orang yang memiliki hati yang kotor, pikiran yang kotor, dia akan memiliki keinginan untuk berbuat dan merencanakan kejahatan. Itu sudah pasti. Pasti dia akan mempunyai keinginan dan perencanaan dalam melakukan kejahatan. Untuk itu, Tuhan mengingatkan kita, saudaraku. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegor. Dua pelajaran penting yang harus kita perhatikan dalam firman pada saat ini. Tuhan katakan tadi, jangan engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegor. Nah, yang pertama pelajaran yang pertama yang mau dikatakan Tuhan kepada kita dalam kitab ini. Dikatakan adalah, jangan membenci saudaramu di dalam hatimu. Kita tidak bisa dan tidak diperkenankan oleh Tuhan untuk menyimpan dendam, membenci sesama kita. Atau siapapun itu baik musuh kita, atau siapapun itu saudaramu di dalam hatimu kita. Tetapi Tuhan mengajarkan kita, ampunilah kesalahan orang terhadap dirimu. Di dalam doa selalu kita katakan, di dalam doa syafaat. Di dalam doa Bapak kami. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang lain terhadap kami. Itu adalah konkret ajaran Tuhan Yesus di dalam permohonan doa. Kita memohon, Tuhan mengajarkan kita, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu ucapan Tuhan Yesus. Dia mengajarkan setiap doa syafaat, di dalam doa permohonan itu adalah ada kata pengampunan. Kita mohon Tuhan mengampuni kita, juga seperti kita mengampuni dosa orang lain kepada kita. Untuk itu Paulus mengatakan, mengatakan dalam kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain apabila seseorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Kolose 3 ayat 13 itu tolong dipelajari dan dibaca terus di dalam Alkitab kita. Jangan lupakan, karena memang itu adalah PR kita mengampuni. Jangan membalas, jangan benci dan jangan merancang sesuatu yang jahat. Dilubuk hati, pikiran kita, bahkan tindakan kita. Tuhan katakan, jangan. Nah, ucapan atau edukasi yang kedua adalah, engkau harus berterus terang menegur orang sesamam. Menegur orang sesamam. Yang mau dikatakan di sini adalah tugas dan tanggung jawab kita orang percaya, orang beriman adalah menegur. Berterus terang menegur dengan baik kepada sesama kita. Yang jika kita lihat itu tidak benar, tidak jelas, ada bibit kejahatan, ada rencana kejahatan. Tidak salah kalau kita itu mau bersedia menegur dengan terus terang kepada orang yang akan melakukan atau telah melakukan. Kita tegur, kita harus berani mengatakan itu. Maka dikatakan, katakanlah iya kalau iya, tidak kalau tidak. Di luar dari situ adalah dosa. Beranilah menegur. Itu yang dikatakan Tuhan. Tegurlah. Jika hari kita lihat sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kita, tugas dan tanggung jawab kita adalah menegur mereka, saudaraku. Karena Tuhan menginginkan kita melakukan sesuatu yang dapat menyadarkan atau mengubah perangai yang tidak baik dari seseorang. Bukan didasarkan kepada kebencian. Jadi kalau orang mengkritik kita atau kita memberikan kritik kepada seseorang, itu bukan karena benci, saudaraku. Ingat, pakai tanda kutip. Setiap orang mengkritik kita, setiap orang memberikan kontribusi kepada kita, setiap orang yang menasihati kita, setiap orang menegur kita. Jangan kita katakan, kategorikan bahwa dia membenci kita atau dia jahat kepada kita. Itu semua adalah masukan, kontribusi yang baik. Orang menegur kita, orang betul-betul menasihati, mengingatkan kita. Mungkin agak pedas kata-katanya, tetapi mengatakan kepada kita, supaya kita tidak melanjutkan perbuatan-perbuatan itu. Akan merugikan kita sendiri. Jangan kita katakan bahwa dia membenci kita atau dia tidak sayang kepada kita. Itu kebalikannya semua. Dia sayang kepada kita. Dia memperhatikan kita. Jadi berbahagialah kalau kita ditegur, kalau kita dinasihati, kalau kita dikritik. Tandanya orang sedang melihat, memperhatikan, sayang kepada kita. Supaya kita tidak gagal, tidak jatuh ke dalam dosa. Jadi berbahagialah kalau masih ada orang memperhatikan. Sama seperti seorang guru. Jika guru masih marah kepada anak-anak didiknya. Menegur, bahkan menghukum mereka jika mereka tidak patuh dan setia kepada tugasnya. Guru akan marah. Mengapa marah? Karena dia sayang kepada murid-muridnya. Karena dia memikirkan masa depan murid-muridnya. Begitu juga orang tua. Kalau menegur, manasehati anak-anaknya. Bahkan dipicang. Janganlah menganggap bahwa orang tua itu tidak sayang kepada kita lagi. Itu semua karena mereka, mereka sayang kepada kita. Jadi berbahagialah. Jadi terimalah semuanya. Semua dari masukan, kritik, atau apapun itu. Dan kita juga harus memberikan, berani mengatakan itu benar-benar. Itu salah-salah. Tetapi didasari dengan kasih sayang. Bukan dengan something. Tetapi dengan kasih sayang. Seperti Tuhan sayang kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firmanmu. Mengajar kami untuk setia dan taat. Dan hidup dalam kasih yang dari engkau saja. Tuhan memesankan kepada kami supaya tidak menanamkan rasa benci dalam hati. Karena itu akan mengotori hati dan pikiran kami. Dan menghampang kami untuk berbuat baik. Dan begitu juga Tuhan mengatakan kepada kami. Untuk berani kami menegur dan menesihati sesama kami manusia. Dengan arif bijaksana. Dengan dasar dari rasa kasih. Tuhan mampukan kami sebagai anak-anakmu. Untuk melaksanakan tugas panggilan itu. Karena untuk itulah kami dipanggil. Untuk mengasihi sesama kami. Seperti diri kami. Mengampuni mereka. Dan mereka mengampuni kami. Itulah kehidupan. Kedamaian. Kesejahteraan. Kesehatian. Dan kesehatan. Di dalam kehidupan kami setiap hari. Supaya tercipta kerukunan kedamaian. Di dalam pribadi kami. Di tengah-tengah keluarga. Di tengah-tengah gereja. Dan dimanapun kami melangkah. Tuhan jaga. Dan kawal hati dan pikiran kami. Supaya kami tidak jatuh ke dalam dosa. Terima kasih Tuhan. Lindungilah semua jemaatmu. Orang-orang yang beriman. Bangsa dan negara kami. Keluarga kami yang kami kasihi. Dan begitu juga Tuhan. Berkatilah setiap hati yang terluka. Berkati Tuhan. Setiap orang yang melukai. Agar semua berubah. Dan sadar. Apa yang mereka perbuat. Dan setiap yang terluka. Juga berani untuk mengampuni. Karena Tuhan mengampuni kami. Terima kasih Tuhan. Atas segala kasih dan sayang. Dalam Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus. Dan kasih Allah. Dan persekutuan roh kudus. Menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Tetap tersenyum. Jaga prokes. Berjuang. Tuhan mengampuni kita. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati